Halo kembali lagi di channel YouTube aku Rizka Citra dan di video kali ini aku mau unboxing satu paket vlog kit tripod ay49 dan ini tuh sebenarnya yang kelacuan bukan aku tapi suami aku dia belinya di tiktok shop dan ini harganya 140.000 Kenapa karena ini katanya isinya lengkap banget jadi ada mikrofon ada tripod ada holder dan juga ada lightning dan remote shutternya ya jadi karena aku udah penasaran Bagaimana isinya jadi langsung aja kita ambil jadi langsung aja kita buka paketnya jadi ini bubble wrapnya lumayan tebal banget ya bagus dalam pengemasannya bagus banget jadi di dalamnya ini masih ada kotak lagi kita buka aja jadi kayak gini ya bentuknya ada kotaknya kayak gini kalian bisa lihat kira-kira kayak gini nanti di dalamnya langsung aja kita buka lagi jadi kayak gini isi di dalamnya sesuai deskripsinya mari kita cek dulu kelengkapan isi paketnya isi paketnya ya guys di sini ada mini tripod ada LED ada lampu lightningnya ada mikrofonnya ada kabel audio terus juga ada remote shutter dan ada U Holdernya jadi lengkap banget ya isinya juga enggak ada yang kurang terus mari kita coba langsung pasang locketnya karena aku cari-cari di dalam sini banduannya nggak ada jadi kita ikutin gambarnya aja oke jadi ini dia mini tripodnya kalau kalian mau pasang kalian harus pencet dulu innya kalian buka nah tuh kayak gini dia baru bisa bergerak kalau nggak kalian pencet dia nggak akan kebuka bentuknya ini kayak shotgun ya guys kayak pistol gitu terus disini juga ada kakinya tuh bisa dibuka kayak gini keren tuh jadi kalian ya bisa ini bisa dipakai mode duduk dan juga bisa mode pegang kayak gini tuh ya kan terus mari lanjut kita pasang ya ini U Holdernya kalian pasang dulu di bagian sini terus putar biar dia kenceng nggak bergerak ke sana sini U Holdernya bagus ya bisa kita gerakin 360 derajat terus kita pasang lightningnya atau lampunya jadi lampunya tuh kayak gini tuh kotak kayak gini terus disini ada tombol on off dan kita harus isi baterai dulu di bagian sini oh my god gimana cari bukanya mau kita gini cari bukanya gimana sih oh ini seri kebetulan aku juga udah siapin baterai jadi langsung aja kita pasangnya kebutuhan baterainya ada tiga guys tuh lumayan banyak juga ya dia pakai baterai yang kecil kayak gini kita coba nyalain ya kok ini kurang terang jadi katanya ada tiga mode kecil sedang dan yang paling terang mungkin ini yang yang lampu kecilnya terus ini yang sedang oke nambah ya oh ya benar jadi ini mode yang paling terangnya bagus ya ada ada lampunya kayak gini juga jadi langsung aja kita pasang ke U Holdernya di bagian atas ini sama seperti tadi ini kita pakai gini lalu kita kencengkan oke sudah terpasang kemudian berikutnya kita pasang mikrofonnya di atas sini tuh di bagian ini kita masukin gampang banget ya cara masangnya entah kenapa tadi tadi videonya kameranya mati terus jadi udah pasang kayak gini ya jadi kira-kira kayak gini terus kita pasangin HP kita cobain ya jadi kabel audionya tuh punya kayak gini ya kayak gini bentuknya yang ini kalian pasang ke mikrofonnya terus yang sisi ini kalian pasang ke HP oke deh kita cobain ya coba nyalain juga tuh jadi kira-kira begini ya bentuknya kalau sudah terpasang jadi bentuknya kayak gini ini mode shotgun tuh kalian bisa lihat cara megangnya kayak gini kalau kalian lagi travel kalian bisa pegang-pegang kayak gini tuh bagus banget ini bisa juga membantu agar hasil video kita lebih stabil terus juga ada mode kalau kalian mau dudukin di meja tuh kayak gini kalian buka dulu kakinya kayak gini terus bagian sini kalian pencet kameranya kalian atur kayak begini oke tuh jadi gampang banget kan ya nggak ribet cara masangnya tuh gampang terus ini tuh harganya murah terus pakenya lengkap itu sangat-sangat recommended banget buat kalian yang suka bikin video bikin vlog bikin live streaming atau segala hal yang berhubungan dengan video itu sangat-sangat direkomendasikan buat kalian ya guys tuh jadi ini mau sekalian aku cobain sambil merekam aku mau nyobain gimana nanti hasil mikrofonnya ya semoga nanti hasil video aku berikutnya suara suaranya jadi lebih jernih jadi lebih bagus lagi ya terus katanya ini kalau misalnya ada kebisingan di luar itu tuh bisa menyaring suara yang berisik di luar jadi hanya suara kita aja yang kedengaran disini oke dan yang terakhir kita disini ada remote shutter ini bisa digunakan untuk android dan juga ios tuh kalian lihat ada tulisannya yang di atas untuk ios yang di bawah untuk android dan ini remote bluetooth sebelum kalian pakai kalian nyalakan dulu disini ada tombol on off kalian nyalakan dulu klik on terus kalian nyalakan bluetooth hp kalian kalian sambungkan kalian cari tulisannya disini abis shutter jadi langsung pasangkan oke kita pasangin dulu nah jadi di fungsinya remote shutter ini ya biar kita bisa merekam atau selfie dari jarak jauh ya guys contohin tuh kita tinggal tekan nih kebalik dia akan otomatis moto atau merekam ini foto ya jadi remote eh gimana sih oh iya jadi remote nya kayak gini ya tuh kalian bisa moto dari jarak jauh kayak gini kalian tekan kalau hp kalian android kalian pakai yang di bawah tuh dia moto kan terus kita coba juga video tuh tuh bagus banget kan canggih deh alatnya bagus banget sumpah jadi mungkin segitu aja video dari aku dan sedikit review dari aku semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa like comment dan subscribe untuk dukung channel aku biar lebih berkembang dan aku juga makin semangat bikin video dan nge-review-review produk berikutnya oke terimakasih untuk menonton video aku see you next video bye bye bye